Kali ini aku mau bawain kasus yang terjadi di Lamongan. Seorang lansia ditemukan tak bernyawa di rumahnya sendiri oleh penjaga rumahnya yang tak menyangka. Lansia tersebut nampak kemarin baik-baik saja. Ibu Roa ini berusia 68 tahun tinggal sendirian di Lamongan ditemukan tak bernyawa oleh karyawannya sendiri. Ibu yang dikenal ramah baik beribadah ini, para tetangga tak menyangka. Menurut tetangga, mereka masih sempat melihat ibu Roa ini yang bersih-bersih di depan rumahnya. Rajin beribadah membuat para tetangga kagum kepada ibu Roa ini yang sukses membesarkan keempat anaknya. Ibu Roa ini juga cukup terkenal di kota Lamongan, bukan tanpa alasan, karena menantu ibu Roa ini adalah salah satu sekda yang juga CEO klub sepak bola Lamongan. Ibu Roa ini memang tinggal sendirian di rumah, namun anak-anak kerap mengunjungi saat hari libur. Menurut keterangan dari anak-anak ibu Roa ini sendiri, tak ada yang mencurigakan bahkan tak ada pirasat karena sebelumnya sang mama masih berkomunikasi dengan mereka di WhatsApp keluarga. Bahkan di WhatsApp pun menjelaskan kalau sang mama baru saja panen pepaya dan akan menyumbangkannya ke panti asuhan, serta ada sedikit rejeki yang dirinya akan sampaikan di panti asuhan kelak. Sudah cukup lama sendiri pasca dirinya ditinggal meninggal oleh sang suami, pernah menikah lagi sebentar saat itu, namun kembali menjanda. Kehidupan ibu Roa ini mandiri, karena dirinya punya beberapa kontrakan yang bisa menghidupi keempat anaknya bahkan hingga anak-anaknya sukses dan kini punya keluarga masing-masing. Kronologi kejadian saat itu, seorang pekerja yaitu Solehkan yang memang bekerja di rumah ibu Roa ini bertemu dengan sekuriti yang juga buru bangunan baru tiga hari mengontrak di rumah ibu Roa ini. Menurut sekuriti yang tengah bekerja menjadi buru bangunan di rumah ibu Roa ini menyebutkan kepada Solehkan, jangan membangunkan ibu karena baru saja istirahat. Solehkan pun menurut dan Solehkan pulang ke rumah tak membangunkan majikannya. Namun saat Subuh Solehkan bangun dirinya pun bingung karena rumah nampak gelap dan tak seperti biasanya. Biasanya majikannya ibu Roa ini, sulat Subuh bahkan kini, tak ada tanda-tanda dirinya sudah bangun. Solehkan pun mencoba membangunkan majikannya dengan cara menyalakan lampu, namun setelah menyalakan lampu dirinya nampak terkejut. Menemukan ibu Roa ini sudah tergeletak tak bernyawa bersimbah darah. Solehkan pun langsung keluar dan menghubungi kepala desa melaporkan juga kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang ke TKP, membawa jasad dari ibu Roa ini ke rumah sakit untuk otopsi, bahkan Solehkan pun diintrogasi pihak kepolisian dan juga para warga ditanyai pihak kepolisian. Kini semua kecurigaan menjurus ke penghuni kosan yang baru saja tiga hal yang mengontrak, yaitu buruh bangunan yang dipekerjakan ibu Roa ini. Solehkan bahkan menceritakan kepada kepolisian saat dirinya dilarang membangunkan ibu Roa ini oleh orang tersebut. Namun kini orang tersebut sudah menghilang, tak ada lagi dikontrakannya. Dari penyelidikan ini, tak lama pihak kepolisian pun mengamankan satu orang penada, yaitu yang memiliki handphone dari ibu Roa ini. Handphone tersebut dijual oleh seseorang kepada penada tersebut. Kini penada tersebut pun diamankan pihak kepolisian dan memberitahu siapa laki-laki yang menjual kepada dirinya. Polisi akhirnya mengamankan seorang pelaku bernama Imam Winarto berusia 37 tahun. Pelaku tersebut memang mengakui dirinya mencuri emas dan juga HP milik ibu Roa ini. Menjual barang-barang tersebut, namun tetap pelaku mengaku dirinya pelaku, tapi bukan otak pelaku pembunuhan. Otaknya adalah seseorang yang menyuruh dirinya dengan balasan dijanjikan 200 juta, namun baru didepe 200 ribu. Ternyata lelaki berperawakan besar bernama Sunarto berusia 44 tahun ini langsung diamankan. Lelaki ini adalah lelaki yang menyuruh Imam untuk melakukan pembunuhan terhadap ibu Roa ini. Penangkapan yang cukup drama karena saat itu keluarga dari Sunarto memberikan perlawanan kepada pihak kepolisian. Ternyata motifnya adalah pelaku sakit hati karena ibu Roa ini, karena ternyata ibu Roa ini sendiri adalah mantan ibu tirinya. Dulu ibu Roa ini sendiri pernah menikah 11 tahun dengan sang ayah, namun akhirnya bercerai. Kini di tahun 2012 saat korban renovasi rumah dan ternyata sering beli bahan bangunan ke toko sang ayah, Sunarto merasa korban sedang mengganggu sang ayah lagi dengan rumah tangga barunya. Sunarto tak ingin rumah tangga sang ayah dengan istri barunya diganggu lagi ibu Roa ini. Sunarto sendiri tak bisa menghabisi ibu Roa ini hingga meminta Imam menghabisi ibu Roa ini. Bukan tanpa alasan karena ternyata Imam sendiri memang kontrak di rumah ibu Roa ini dan juga menjadi pegawai harian untuk renovasi ibu Roa ini. Sepakat dengan bayaran 200 juta namun baru didepe 200 ribu, Imam menghabisi ibu Roa ini setelah sholat maghrib. Ketahuan saat dirinya datang ke rumah, Imam tak banyak bicara, langsung menghabisi dengan cara menikah beberapa kali dengan sajam. Imam sendiri mengambil emas-emas dan handphone yang akhirnya dijual. Imam sendiri mengaku belum dibayar Sunarto, selalu menghindar ketiga ditagi, hingga akhirnya diamankan pihak kepolisian. Perkara ini pun disidangkan di pengadilan Lamongan, Imam yang mendapat hukuman seumur hidup sementara Sunarto dihukum mati. Meski keduanya melakukan banding, namun ternyata banding ditolak pihak pengadilan. Dengan tekanan yang dirasakan oleh Imam di dalam, akhirnya Imam pun tak kuat dan melakukan bundir dalam tahanan. Keluarga dari ibu Roa ini tak menyangka Sunarto punya dendam kepada ibu Roa ini, padahal ibu Roa ini sendiri sudah menganggap dirinya seperti keluarga. Teman-teman sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga dari kasus ini kita bisa jadikan pelajaran hidup untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.